Salah satu, nah pada kesempatan sharing session kali ini saya akan menyampaikan tentang knowledge saya dan Erian untuk SP.net MVC Basic. Nah sebelum lanjut ke presentasi berikutnya, saya cuma mau memberitahu kepada para karyawan Xtremax, khususnya yang baru pada masuk, jangan panggil saya dengan sebutan mas atau kak, karena umur saya masih 21 tahun, walaupun muka saya agak boros, tapi ya kayak gitu ya. Nah langsung masuk ke topiknya aja. Nah sebelum masuk ke MVC, gue mau tanya nih, ada yang tau gak sih MVC itu sebenarnya apa gitu? Angkat tangan aja gak apa-apa, salah atau benar nanti. Tidak dapat kecupan dari Erian. Ada yang berani jawab gak MVC itu apa sih? Kenapa sih kita harus moving forward to MVC instead of using web forms ini gitu? Ada yang mau jawab gak? Nah, singkatnya MVC ini adalah metodologi. MVC is not a framework, MVC is just an arsitektur or paradigm. Kebanyakan orang salah tentang MVC, banyak yang ngira MVC itu adalah sebuah arsitektur. Padahal kenyataannya MVC itu cuma sebuah, eh sorry, MVC itu banyak yang ngira MVC itu framework, padahal kenyataannya MVC itu semua sebuah arsitektur atau paradigma. Nah, MVC ini mulai booming karena banyak diimplementasi oleh framework-framework terkenal, khususnya Ruby on Rails, MVC.net, Spring di Java, Wafel di PHP. MVC itu cuma singkatan dari model view dan controller. Singkatnya, model itu cuma representasi dari sebuah data. Katakanlah kita punya tabel user di database. Bayangin aja kita punya tabel user nih di database. Nah, database yang kita pakai itu SQL Server. Nah, kita mau ngambil data user tersebut dari SQL Server, gimana sih caranya? Kita bikin model, model tersebut bisa nama sama dengan nama tabel yang ada di SQL Server ataupun berbeda. Untuk view, view itu adalah tempat di mana tampilan itu berada. Di mana ada separation between presentation layer and business layer. Itulah salah satu keunggulan dari menggunakan MVC framework. Controller itu adalah interpreter. Di mana dia mempunyai role sebagai penengah antara view dan model. Ada pertanyaan? Lanjut. Jadi, kalau digambarkan dengan diagram, eh diagram, struktur diagram, kurang lebih, oh shit, kayak gini tampilannya. Jadi, user itu tidak dapat langsung berkomunikasi dengan controller. User itu cuman state-nya ada di presentation layer atau kata lainnya view. Dia tidak bisa langsung berhubungan dengan model ataupun controller. Nah, kita mau lebih dalam lagi nih, mulai dari M-nya. M-nya itu models kan. Nah, models yang seperti saya jelaskan sebelumnya, kita kan bisa saja bikin table yang sudah ada di SQL Server, sama seperti model yang akan menampung data dari SQL Server. Banyakan orang bingung, bedanya model dengan kelas standar itu apa sih? Jadi, sebenarnya ada tiga cara untuk membuat model di MVC. Salah satu caranya adalah membuat kelas biasa. Kalau kita kembali lagi pada contoh sebelumnya, ada table user, kita bisa saja langsung membuat kelas user. Yang kedua, ada yang namanya composite class. Composite class ini, penggunaannya, jadi dia itu penengah atau gabungan dari antar beberapa kelas. Gabungan antar beberapa kelas ini bisa didapatkan dengan menggunakan inheritance atau partial class. Yang ketiga, kita bisa menggunakan ORM. Nah, karena kita lagi berbicara tentang .NET MVC, salah satu ORM yang di-encourage dari Microsoft ke kita adalah entity framework. Sekarang move ke controllers. Controllers, mungkin bisa dibuka contoh codingan. Kelihatan nggak di-zoom? Temp-nya diganti. Temp-nya diganti. Temp-nya diganti. Dan juga lagi. Nah, gue juga mika itu. Kayaknya di window. Temp-nya. Ada nggak ya? Kayanya. nah ini salah satu contoh model jadi ada model apa itu namanya jadi ada model employee kalau kita ngasih kalau kita ngasih tanda key seperti ini, dia berarti artinya primary key, jadi public integer ini employee id ini merupakan primary key pada model employee, disini ada string name, disini ada short nah ini, tanda tanya disini, itu salah satu arti dari new label ini fitur baru di si sub versi 6 kalau gak salah ya ini juga sama artinya new label pokoknya semua yang ada question mark seperti ini artinya new label controller gak, pindah ke codingan controller jadi ketika kita akan membuat controller di mvc.net ada salah satu aturan yang wajib di ikutin salah satunya adalah setiap kita membuat controller harus mengekstend base controller yang udah disediakan oleh .net mvc setelah itu untuk naming conventionnya setiap controller harus diakhiri dengan nama controller contohnya kalau kita mau bikin user controller berarti namanya harus user controller gak bisa user control doang gitu jangan salah sebut ya user control doang nah, yang sudah seperti saya jelaskan sebelumnya karena peran controller disini adalah sebagai penengah view dengan model controller mengatur tampilan yang akan ditampilkan pada presentation layer dengan demikian itu akan melakukan kode kita jauh lebih clean untuk memilah antara presentation layer dengan business layer tadi controller juga bisa memproses data sebelum data tersebut dilempar entah itu dilempar ke view ataupun dilempar ke model next understanding view jadi sebenarnya view itu simple banget gitu view ini di tempat tempat dimana front end ngendok lah gitu karena disini cuma ada html css gs dan ada satu lagi nanti yang namanya razor itu nanti bakal ada di presentasi di slide berikutnya nah sekarang kita mulai masuk yang namanya razor razor itu ada yang tau gak disini razor itu apa razor bukan herodota razor bukan cukuran kumis ada yang tau gak razor yang pernah denger razor ya bener betul sekali ntar minta adanya mata diri ya nah razor ini adalah template engine kenapa sih kita harus pakai razor jadi razor ini kita bisa tanpa javascript untuk melakukan pemanggilan data dari controller di view kurang lebih seperti itu tapi dengan penggunaan razor itu bukan berarti kita tidak menggunakan javascript karena razor itu cuman sebagai memudahkan kita karena kita pakai .NET MVC dia memudahkan cara pengambilan data melalui controller intinya seperti itu di yang kedua dia support dua bahasa sysap sama vb.net tapi gak ada lagi kan yang coding vb.net grid intelligence karena kita coding .NET pakai visual studio dia otomatis ngasih tau kalau misalkan ada sintaks error jadi gak bakal ada runtime error nah salah satu keunggulan menggunakan razor dia otomatis preventing dari cross-site subscripting jadi kita gak usah lagi repot-repot mikirin gimana sih caranya untuk memproteksi halaman page kita gitu pada saat ada creating data yang inserting data dari view controller dilempar ke model gak usah repot-repot validasi gimana caranya prevent cross-site subscripting layout pages karena dengan menggunakan razor kita bisa membangun beberapa layout pages contohnya facebook facebook itu sebenarnya dia punya dua main layout pages contohnya ada di login di login itu ada satu main layout pages setelah login kita akan ada tampilan yang dimana tampilan tersebut akan selalu sama ya gak sih pernah ngebayangin gak kalau misalkan kita buka facebook nih setelah login selalu ada nakbar kan diatasnya nah sebenarnya itu mereka melakukan layout pages setelah login jadi intinya mereka yang dirender pada halaman tersebut hanya di dalam kontennya saja nakbarnya itu adalah inti dari main layout pages nah karena kita menggunakan .net tadi mvc dan microsoft kebanyakan tutorialnya itu lebih ngasih contohnya dengan menggunakan razor jadi kalau kita nanti mau cari the best way of using razor itu banyak banget eksempelnya jadi gimana sih cara razor itu bekerja simpelnya razor itu cuma butuh ini sebagai tanda pengenal kalau artinya dia itu razor salah satu contohnya coba juga di film juga di film magnif di search di search nah ini adalah salah satu penggunaan razor di boilerplate kita kalau misalkan kalian belum dapat boilerplate nya bisa cari dimana dimana maksudnya yang kemarin lo copy ini kan projectnya lo copy di dropbox ya pokoknya katanya cari di dropbox aja tidak ada nah ini adalah salah satu contoh penggunaan razor di halaman halaman apa ini halaman index di halaman index itu dia bikin razor untuk action link jadi ini buat display display apa sih namanya display tampilan yang bakal tampil di render ke elemen konten nah ini dia sebenarnya ada macam-macam caranya jadi kalau kita cuma mau nampilin data dari controller kita bisa pakai display name for kalau untuk looping sendiri kita bisa pakai for each jadi kita gak usah repot-repot lagi mikirin gimana caranya looping lewat jquery kalau gue gak tau sih gue gak pernah develop pakai webform jadi gak tau struggle-nya kayak gimana yang pasti kalau biasanya front-end dan back-end kan dipisah kalau udah dapet datanya di front-end biasanya kita manipulasinya full pakai javascript apapun framework-nya react angular nah dibalik-balik ini salah satu contohnya lagi kita bisa pakai if-else statement di halaman MVC jadi setiap halaman MVC itu mempunyai extension yang bernama cshtml jadi kalau kita gak pakai extension cs.cshtml ini razor engine gak bakal bisa digunain ini kalau kita mau for each nah kalau tadi kan cuma satu-satu statement kita pakai if kita pakai for each kita cuma nampilin data dari controller kalau kita mau pakai beberapa statement di dalam codingan tampilan cshtml kita kita bisa buka codingan tersebut dengan sintaks seperti ini add curly brackets tutup curly brackets jadi kita bisa sepuasnya loading csupcode di dalam sini walaupun itu html jadi kita bebas gitu pakai codingan csup di dalam sini ini juga bisa dipakai bahkan di dalam script pun karena ini pada akhirnya di convert ke elemen html biasa razor engine ini bisa dipakai untuk codingan javascript untuk commentingnya sendiri caranya bisa seperti ini jadi kalau kita mau comment pakai razor dibandingin pakai html yang kurung siku tanda seru strip-strip kita bisa pakai ini di cshtml the only real disadvantages from using razor kalau kalian backgroundnya dulu webform kembali lagi karena gue nggak pernah pakai webform jadi gue nggak tahu gimana disadvantages ini ya nah sekarang kita move to deep understanding in controller jadi di controller itu harus ada yang namanya action method kasarnya controller itu nggak bakal berguna kalau nggak punya function di dalamnya entah itu function yang return json entah itu function yang return view intinya controller itu bakal useless kalau nggak punya function di dalamnya jadi apa sih action result itu action result itu merupakan return dari action method yang tadi saya bilang itu ya dia itu harus berupa function yang mereturn spesifik apa sih function itu yang dilakukan oleh function itu nah jadi action result itu ada bermacam-macam kita bisa aja coding di dalam controllernya semua function yang kita buat di dalam controllernya itu bisa berupa action result jadi ini yang harus agak dipahami sedikit ya setiap kali kita coding dengan menggunakan di dalam controller semua function bisa menggunakan inherit dari action result tapi itu tidak baik untuk digunakan kenapa karena action result ini terlalu general action result ini bisa berupa apapun result yang dibawahnya jadi programmer itu bukan cuma nulis kode yang efisien tapi jadi programmer harus juga bisa bikin kode yang gampang untuk dimengerti dan dibaca oleh orang lain jadi salah satu penggunaannya itu adalah ini jadi katakan kita punya function view result di controller nya itu programmer yang menghandle katakanlah ada project maintenance project maintenance ini kita dapat dari vendor lain ketika kita buka kontrolernya dan kontrolernya itu berisi berisi function action result pasti kita bakal bingung kita bakal monitor sampai dalam gitu apa sih kerja dari function action result ini tapi kalau misalkan dia langsung secara explicit explicit nulis function nya itu ada sebagai di dalam sini contohnya misalkan dia bikin public coba dibuka nah ini merupakan salah satu contoh buruk untuk mvc.net controller karena semua fungsinya kita pakainya action result jadi seperti yang saya bilang tadi ini boleh digunakan tetapi ini tidak baik karena kita kalau mau tahu function details ini fungsinya apa sih kita harus baca codingannya dari atas sampai bawah tapi kalau kita balik ke kita langsung menggunakan public index view result kita tahu function itu cuman berguna menampilkan view begitu jelas gak nah ini contohnya ini kalau kita explicit ngasih tahu jadi kita di controller ada function yang namanya not found not found ini tipenya http status code result berarti kita tahu function itu cuman ngebalikin code result dari sebuah endpoint kalau yang ini sama juga ini berarti redirect result berarti dia cuman redirect dari controller satu ke controller lainnya nah understanding patch routing ini bakal dibawakan oleh erian gimana cukup bingung sampai disini jadi kesimpulannya sih MVC itu kita lebih rapih ya kalau dibandingkan dengan webform yang biasa bikin webnya webform itu MVC itu lebih tertata dari setiap layer layer dia punya presentation layer logic layer business layer terus juga entity nya dia punya penanganan sendiri kita bisa melakukan bikin data access layer dal itu bisa berupa repository pattern kita bisa banyak melakukan banyak hal di MVC ini nah terus untuk yang selanjutnya page routing ini yang paling pentingnya sih yang bisa membedakan webform sama MVC itu apa sih bedanya dari page routing itu sangat beda kalau misalnya kita ngeliat routingnya dari webform itu biasanya kita berdasarkan path misalnya kelihatan ya kelihatan ya Terima kasih. 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 Jadi, terima kasih. 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 disini ada HTML action link saya udah pasang breakpoint disini kalau misalnya di continue ini akan nge-hit code ini nah dari sini kita bisa ngeliat ada fungsin render body jadi render body ini fungsinya untuk nge-check sebenarnya view dari controller index itu apa sih ini bakal dirender di bagian sini render body selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati disini bisa dilihat tadi yang udah saya jelasin kayak misalnya view bay itu pemakaiannya kayak gini misalnya disini saya coba untuk edit feature dari url nya udah jelas disini kalau misalnya kita ngebaca ini adalah controller home action nya edit terus dia punya parameter 1 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah tadi yang data sudah di update ini saya begitu masuk ke halaman details itu jadi action nya details terus disini ada id nya 1 jadi sebenarnya kalau dibandingin dengan webform tuh MVC tuh lebih lebih teratur sih dari desain pattern nya dari pengelompokannya dan banyak fitur-fitur yang di webform itu gak ada kayak misalnya Razor biasanya kalau kita di webform tuh pakenya ASP klasik cuman ASP klasik tuh gak gak se-powerful Razor jadi jadi skifinya kenapa sih kita itu harus mempunyai MVC sebenarnya MVC itu kan rumah-rumah jadi kalau kita dalam MVC ini adanya satu-satunya bagi penggunaan dependency injection atau kalau ada yang pernah dengar singleton gitu nah MVC ini sendiri the best nya karena dia itu separation of concern kita untuk program yang hebat itu kan dibuat dengan satu ada jadi satu teori yang terkenal kalau kita bikin program itu sebaiknya loosely coupled high cohesion nah semua itu sudah dijawab dengan yang namanya MVC ini jadi sekian dari sharing session kali ini saya dan area menyampaikan banyak terima kasih karena sudah mau hadir di studio kita tersinta ini terima kasih terima kasih oh ya sebelumnya saya mau nampain semoga masih cukup dikit aja sih waktunya lima menit buat yang masih kebingungan atau misalnya masih bertanya-tanya sebenarnya apa sih MVC itu tadi gak ngerti gitu dari yang kita jelasin Misalnya kalau mau tanya, paling sekitar dua pertanyaan, kita kasih kesempatannya. Kalau misalnya teman-teman ada yang masih mau bertanya, bisa bertanya. Oh, bisa di ini gak perkenalinu nama siapa bagian startup? Karena apakah saya, kalau ada jari-jari-jari, saya bisa mengiraiza, tapi karena ada jari-jari-jari, jadi memiliki saya pantai. Mesta itu jomblo, memiliki mekron. Ini masih tadi, si tengah-tengah blogur, memiliki saya, itu kan ada, kita bisa mengikuti C-shopnya di dalam kotinya. Cuman kalau masalah di tengah-tengah kotinya di C-shopnya itu, tiba-tiba ada TKTM-nya, terus, kalau TKTM-nya di-design, terus, itu emang kayak gitu, terus, kayak kotinya, segala macam. Terus, terus masalah TKTM-nya itu, tadi saya melihat apanya, kalau sekilasnya, kayaknya gak berbeda, cuma yang satu type-nya itu, apa sebutnya. Type-nya lebih ter-define jelas, kayaknya, bisa di-case-in lagi waktu di, lihat ya, di view-nya. Kira-kira kasus penggunaan si, maka kalau ada TKTM, kayaknya, kalau misalnya kita mengenai TKTM-nya apa-apa, kayaknya lebih, bakal lebih banyak pakaian untuk si view-nya. Jadi kayak, ada masalah yang terlaku, kayak sebu data, kayaknya lebih bagusnya di gunain. Cukup. Kurang lebih kayak gitu. Yang pertama, masalah TKTM. Kalau misalnya... ... 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 Jelas gak sih, dari belakang? Kalau tidak... ... ... ... ... Pada, mana tag HTML, mana tag-nya Resolve kalau misalnya kamu pernah nge-develop pakai PHP setiap kita temuin tag HTML itu harus ditutup pakai tag PHP misalnya yang kayak tanda seru terus saya ah tanda tanya terus tag kelebihan yang Resolve ada di sini jadi kita bisa masukin HTML tag di dalam Resolve tanpa harus menutup dengan kayak caranya PHP itu kompleks kalau misalnya perang-perangannya PHP pengumulannya Resolve di sini terus di dalam CSS HTML juga Resolve itu bisa membedakan mana script Resolve mana script JavaScript itu juga kelebihannya paling gitu sih jawabannya yang bisa saya berikan masalahnya terus yang satu lagi masalah view data sama view bank terima kasih 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 seonton terima kasih terima kasih terima kasih kalau misalnya dilihat dari sini kayaknya ada perbedaan sebenarnya tapi sebenarnya yang yang jelas secara yang paling ideal untuk misalnya viewbank atau view data kalau viewbank itu biasanya dia dari lifespannya itu paling sedikit dibandingkan dengan view data terus dari timenya itu dynamic objek sedangkan view data itu kan jelas ya dia dictionary ya jadi kalau misalnya kita mau mau masukin banyak data beberapa beberapa type gitu itu lebih baik pakainya view data sih kalau saran saya biasanya pakai itu kalau viewbank biasanya saya pakenya kalau misalnya kayak cuma untuk tampilin teks-teks kecil untuk flagging saya pakai viewbank jadi lebih disarankannya kalau viewbank itu penggunaannya yang kecil lah ya barangkali itu menjawab semoga menjawab pertanyaan dari bumi pandan Oke kita punya satu kesempatan lagi ada kalau saya mau nanya tentang MVC ya Hai mungkin Revan mau nanya Oh enggak disarankan nah ya kalau kita bisa gini kan kalau kita mau nanya itu kalau kita mau nanya kalau jalan-nya itu jadi kalau misalnya di ASP NMVC kalau misalnya kita juga nganifal rootconfig ini kelihatan tidak terlalu jadi ini ada config untuk root dari bentuknya kayak gini ya terus bakal diarahin kalau misalnya kita ngarahin ke url yang patternnya enggak kayak gini dia bakal otomatis nge-handle jadi ASP NMVC ini dia punya error handler yang udah ada di engine dia bakal otomatis diarahin HTTP NMVC kalau misalnya custom page ya kita bisa nge-setting di webconfig custom error biasanya masalah kayak webconfig untuk masalah itu tuh mirip untuk masalah custom error handling itu mirip penggunaan cuma yang jelas disini kalau misalnya kamu punya controller punya index A punya XS terus kamu gak define routingnya itu kayak gimana dia bakal otomatis di redirect halaman error jadi intinya setiap url yang mau yang bakal kita bikin itu harus diregister disini biar FVC frameworknya bisa ngenalin sebenernya ini bakal diarahin controller apa terus disini juga kalau yang depan mungkin kelihatan ya ada ignore ini mungkin bakal banyak yang tanya sih kalau pertama kali pakai MVC sebenernya fungsinya apa sih itu jadi cara kerja routing dari MVC itu dia ngambil dari route url langsung di cek ke controllernya kalau misalnya kita di route url nya pakai tipe data extension untuk ngambil static file nah fungsinya ignore route ini dia merestrik sistem untuk gak ngecek controller jadi kalau misalnya kita ngambil file js gitu kan misalnya resource blablabla kalau gak pakai ini dia potlah nyari controller yang namanya resource jadi emak udah defaultnya sih salahnya pakai ignore jadi emak udah defaultnya sih salahnya pakai ignore jadi apapun nama controller yang kita buat entah itu user controller phone controller selama kita mengakses misalkan localbox slash user artinya dia mengakses controller user kalau gak ada parameter opsional id itu berarti dia mengakses halaman index nanti gak jadi ini itu cuma wildcard wildcard jadi kita cuma nge-cut nama controller nya user controller phone controller url kita ketik home atau user ya kalau gak ada parameter yang dilempar otomatis masuk ke panse ex oke mungkin saya tutup untuk session sharing session ini semoga minimal basic dari workflow mvc nya ada yang nempel gitu misalnya kalau misalnya ke depannya dapat project mvc atau ya semacamnya mungkin bisa kalau ada kesulitan bisa ngobrol sama kita kebetulan project kita juga mvc jadi lebih seringnya pakenya mvc ms jadi kalau misalnya kita kebingungan yang biasanya pakai webfoam mungkin bisa diskusi kalau ada kesulitan dengan project mvc oke mungkin cukup sekian teman-teman mohon maaf untuk segala kekurangannya terima kasih udah hadir di acara sharing session ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 telah menonton!